Hi guys, welcome back to my channel, bagaimana ke channel aku hari ini, gimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, sehat, walafiat, dan happy-happy terus, insya Allah. Oke guys, jadi di video hari ini, ini menarik banget ya guys, sebelumnya aku pernah lihat video di negara Sweden kalau nggak salah, jadi ada muslim, muslimah gitu, mereka melakukan eksperimen terhadap orang-orang bule di Sweden, gimana tanggapan dan respon mereka ketika mereka dipakaikan hijab. Di sini aku pengen nonton non-muslim pakai tudung, pakai jilbab, pakai hijab, itu di Malaysia. Nah mungkin target-targetnya sih menurut aku orang-orang Chinese Malaysia atau mungkin orang India Malaysia, tapi langsung aja kita nonton bareng-bareng videonya guys, satu, dua, tiga, menarik banget. Aku nak try pakaikan tudung yang aku beli tuh, dekat orang non-muslim, nanti oration dia orang macam mana, lepas tu nak bagi kat dia orang tudung tuh, bagi sebagai adik, sebab biasa kalau bagi kat mak aku udah banyak lah tudung, tetap adik-adik aku udah penuh lah tudung, so aku nak try bagi kat non-muslim lah, bagi dia ada collection tudung sikit. Wow, 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 kita di... Wow, Malaysia is so wonderful ya. Wow, bersih banget ya. Ini mungkin di tengah kotanya nih. Kita dah sampai dekat UKL, L, ya. Ya, Chinese India kan. Ya, maksaleh nak. Ya, maksaleh nak. Kita nak tanya berdapat dia orang, macam mana suka dia orang pakai tudung, so lepas tu nak tanya berdapat dia orang pasal, macam mana selesa dia tak mahu tudung, kau boleh tengok di sini ada tudung. Kudungnya, aku pergi dengan makcik itulah, ada lebih kurang kulun lain tudung kat selama, so kita tengoklah siapa yang berminat. Kita ada dua assistant kat sini untuk pakai kapital, sebab aku lah siang, aku tak mandi berkati. So, ya, let's go. Wah, ini menarik banget, guys. Oh, oke, ini Chinese Malaysia, Stephanie. Yang ini ada lean, orang-orang Chinese Malaysia. Ini orang India ya, Indian Malaysia. Wow, pada cantik-cantik banget ya. Are you busy? Actually, I'm shooting a video. Hasil banget ya, orang Malaysia kalau ngomong bahasa Inggris tuh. Aksennya. Do you want to talk to me about the duck? Do you want to talk to me about the duck? Oh, you can do the check in our video. Oh, I need to go to my friend's bed now. Oh, I'm not from jail. Oh, I see why you go. 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 You want, it's going to be interesting. It's okay, don't mind. Thank you. Sorry, okay, thank you, bye-bye. Bye-bye. Okay, next target. Ya, mungkin mengiraik mereka jual jiribab. Pandahal ada banyak orang, tapi ternyata banyak yang kurang mau ya untuk mencoba ini. Oke, ini aku pauskan dulu ya. Di dalam agama Islam tidak pernah ada paksaan untuk kita, orang Islam, memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Semua itu dari hati. Nah, cuma itu ada banyak orang yang salah faham tentang hal itu ya. Oke. Okay. So, bolehlah, nak pakai kan? I'll tell you, mereka pakai. Okay, jom. Yang sini je, depan ni. Okay, jom. Okay, we want to try hijau to non-Muslim. Do you interested? Hi. Excuse me. Are you free for five minutes? Boleh cakap Melayu lah? Hari malam nak cakap English lah. Guys. Who cakap? English. Okay. So, basically, kita nak pakaikan you tudung. You pun nak pakai tudung tak before this? Tak pernah. You ada masa tak sekarang? Okay. Sekarang ni, I nak pakaikan tudung untuk you. You boleh pilih tudung mana. And then, I bagi hadiah aku untuk you. Tudung ni. Ni bagus lah dia. Mau lah dia. You okay eh? Okay. Rata nak tengok oration you for first time. Okay, guys. Korang tengok, Yati dia tengah cari lagi orang. Tapi dia malu. Mana ada malu? Okay, jom. Hi. How are you? Are you free now? Yes. Boleh cakap Melayu tak? Sikit lah. Sikit boleh lah. Okay, I cakap English lah. Actually, kita orang tengah buat video. Okay, I cakap English lah. So, share speriment. Biasa you tengok Muslim pakai tudung kan? Haa. Ni kita orang nak buat, nak cuba pakaikan untuk non-Muslim. You Chinese lah eh? I am mid-Philippine. Oh, mix Philippine. Oh, dia pernah pakai tudung. Sangat-sangat multi-culture memang ni Malaysia. Jarang lah. Philippine. Di Indonesia. Boleh? Mix. Okay, so I nak tengok oration you macam mana. Tengok Ufi dia macam mana. Okay, boleh? Pakai cus. Jom. Yes! If kita dapat jumpa untuk... Team, ayo team. Supporting. Okay, you pilihkan dia. Lanti I bagi you salah satu ni. Merah. Okay. Dia beli orang merah. Okay, now I nak pakai tudung to you. So, you okay kan? Okay. Boleh pilih mana? Boleh, boleh pilih mana. Ini nanti you akan dapat. You nak bawa apa? Yang tu? Okay. Biasa kita tengok perempuan Muslim kan pakai tudung kan? Tu dah normal. So, I nak tengok non-Muslim kan pakai tudung macam mana dia punya relation, macam mana dia punya... Apa, I nak tadi berdapat you lah. Okay. So, you pilih. I nak jual. Wow. You have taste. Nice. This one our fashion designer. Top big Malaysian. This your first time lah. Tapi di Malaysia kan panas banget kan ya. Mereka pakai baju selalu terbuka gitu. Aku penasaran nggak panas apa ya. Kulitnya terbakar gitu. Oh, you lawyer lah. Belum lagi lah. I don't know lawyer juga. Si masnya ramah banget ya sambil ngajak ngobrol. Itu bener-bener kayak orang Arab dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Itu kan sebelum kamu sampai tengok videonya kenapa itu. Kamu sampai yang post-up gitu. Wow. Oh my God. Tapi dia pakai masker jadi nggak kelihatan mukanya ya. Ya, pantas-pantes aja sih. Bagus lah. Ketika lihat orang non-muslim pakai hijab, itu kita jadi pengen dia dapat hidayah gitu nggak sih? So, what do you think about this? About hijab? It's good. So, you see, hot, hot lebih lah. Because the structure, Ya, karena dia belum biasa ya. So, dudung ni ayah hadiahkan untuk you. Oh, oh, okay. So, kalau nak tag-tag pakai rumah pun boleh. So, thank you so much for volunteer. Okay, thank you technique. Okay, boleh lakukan. Terima kasih lah. Terima kasih lah. Bye. Tapi okey lah. Nampak different pakai dudung ni. Dia pun cakap sesu apa semua. So, ini tengok, kene semacam-macam ya. Oh, my God. So, apa pendapat ini? Bagus juga lah. Sangat comel. Comel. Tapi sayang dia nggak buka masker, jadi nggak kelihatan wajahnya. Kita pula comel ya. Cantik sih. Semuanya pada comel-comel gitu, guys. Guys. Dia speechless. Dia ngangit banget. Dia ditutup jilbab. Lihat rambutnya. Kayak orang Arab ya, jadinya. Cocok banget sih. Cantik nampak. Cantik nampak, pastanya. So, apa pendapat you, macam dudung ni? Is it okay when you wear? Is it like rimas ke? Rimas. Okay. Wah, muka you macam angraplah. Iya, 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 benar. So, dudung ni saya diangkan untuk awak. So, awak boleh tengok-tengok pakai kat rumah ke, apa-apa, ke belanja kat YouTube ke? Maksud saya pakai dudung ni, saya nampak macam berdua lah. Kalau berdua lah, dia ada komentar kayak gitu, guys. Okay, Riva, bye. Itu dia ramah lah, tak macam sebelum-sebelumnya. Sebenarnya, yang namun tinggi spotty untuk cuba benda baru, kan? So, apa pendapat Yasti tadi? Diorang ini spotty, kan? Spotty. Kami, diorang ini spotty, kan? Spotty, spotty. Kami, orang tengok, dia memang spotty. Riva, kata apa pendapat Riva? Oh, ya, terbaik. Hmm, terbaik. Nah, ini nih, tadi. Ini paling comel ya. Aliza, you look so different. I can see myself now. I won't see myself yet. Ini juga kelihatannya ramah ya, nggak? Ini juga ramah nih, kelihatannya baik. Oh my God, Aliza. Semoga dia dapeti daya ya. I was in my room now. I'm a legal. Oke, makan 5. 5. 5. Oke, 3. Cantik lah, bagus. Orang Malaysia. Comel. jadi lebih anggun tuh kopika pakai hijab ya bagus kaya mu'alaf lah ya kaya mu'alaf ya guys so what do you think about this where you were like first time right yeah i think if i were like this people would stop them hmm yeah i love i will put this can oh wow okay okay i bagi kat you to dong ni nice yeah for you and then you boleh pakai lah kat rumah ke apa dia juga biu yeah yeah sure okay what do you think about this is that macam imas ke panas ke apa okay eh okay tak panas tak imas just kalau you nak jalan tengah-tengah panas pun okay because you cannot see my hair i won't worry about my hair so it's best you oooh insyaAllah dia dapat lidayah guys senang banget liatnya sebab nombor dia nampak muka macam Fatin so Shah nombakan dia Fatin okay i call you Fatin yes yes paket Fatin guys to jumpa aku buat video ni adalah untuk bagi kesedaran kepada semua wanita kat luar sana bahawa pentingnya berhijab ni bukan aku usah-sahaja buat terima kasih tu nanya bila diorang berhijab diorang ni nampak different tau nampak lawa, nampak santu, nampak ayu, nampak anggun ya benar guys oke guys aku ikut appreciate banget dan sangat-sangat suka banget dengan video dari Isaf Shah ini ini bener-bener social experiment yang menurut aku sangat-sangat positif ya sebenernya sarana dakwah itu gak cuma sekedar berbicara aja tapi praktek seperti ini seperti social experiment juga sebenernya merupakan sarana dakwah secara gak langsung kita juga gitu sebenernya ya guys jadi gimana guys menurut pendapat kalian aku jamin kalian semuanya muslim yang nonton video ini pasti ikut berdoa juga supaya orang-orang yang tadi ikut dalam social experiment ini juga dapat hidayah kita doakan semoga mereka bisa masuk islam juga nah oke untuk hari ini segitu dulu video dari aku makasih udah nonton Assalamualaikum